Pemirsa Aksi Penolakan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP di depan kantor DPRD Kota Bandung nyaris ricuh dan diwarnai aksi saling dorong. Masa kecewa karena pimpinan Dewan tidak ada di tempat. Mereka pun berusaha memaksa masuk ke kantor DPRD yang dijaga ketat aparat kepolisian. Aksi Penolakan Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang tengah digodok oleh DPRD di Kota Bandung nyaris berjalan ricuh. Ratusan masa aksi yang tergabung dalam gerakan masyarakat bawah Indonesia mendatangi kantor DPRD Kota Bandung untuk melakukan aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dalam orasinya, masa aksi menolak RUU HIP tersebut karena dinilai akan melemahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Aksi penolakan RUU HIP tersebut diwarnai aksi saling dorong. Masa aksi kecewa karena pimpinan Dewan tidak ada di tempat dan mereka memaksa masuk ke kantor. Beruntung kejadian tersebut dapat segera diredakan aparat kepolisian. Menuntut agar kita sama-sama menolak dengan adanya RUU HIP. Satu. Kedua, kami meminta agar Dewan Kota Bandung membuat surat rekomendasi tentang penolakan RUU HIP yang ditujukan kepada DPR RI. Agar ini tidak menjadi polimik. Selanjutnya, kami ingin tahu apa maksud dan tujuan RUU HIP ingin dibahas. disahkan. Apa tujuannya? Kita ingin tahu. Apa tujuannya? Setelah melakukan orasi selama hampir 2 jam, masa aksi pun akhirnya membuarkan diri dengan tertib. Namun mereka mengancam akan kembali melakukan aksi besar-besaran jika tuntutannya tidak ditangkapi. Iwana Kurniawan, Bandung TV